Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Pesta Rakyat di sepanjang Jalan Sudirman, Tamrin, Jakarta akan dihadirkan usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran minggu besok. Setidaknya akan ada 14 panggung hiburan Pesta Rakyat yang sudah nampak berdiri megah di sepanjang Sudirman, Tamrin. Sebagian tim hiburan sudah membangun panggung di area 4 jalur utama Sudirman, Tamrin. Berbagai hiburan musik yang diisi artis ibu kota dan pameran produk usaha mikro, kecil dan menengah ikut meramaikan acara ini dan akan dihadirkan usai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Gibran. Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR, minggu 20 Oktober nanti, Prabowo Gibran akan diarak menuju istana sambil menyapa warga di Pesta Rakyat sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Ada pun rute Pesta Rakyat Arak-Arakan Prabowo Gibran terbagi tiga sesi, yaitu sesi pagi dimulai dari depan FX Sudirman, Pintu 7 Gelora Bung Karno. Sesi siang dimulai dari kantor pusat BRI, Grand Hyatt Bundaran HI, dan depan Monumen Nasional. Dan jalur sesi sore dimulai depan Cilaks, depan Mandarin Oriental Hotel, Anjungan Sarinah, dan area Patung Kuda. Untuk kelancaran proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Gibran di gedung DPR-MPR besok, Dinas Perhubungan DKI Jakarta merekayasa 45 ruas jalan di jalur Sudirman-Tamrin dan ada 4 ruas jalan utama yang ditutup, yaitu Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, serta Jalan Majapahit di sisi timur yang akan ditutup sejak pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Penutupan ruas jalan juga mengantisipasi kepadatan keramaian panggung pesta rakyat. Penutupan jalan akan dimulai pada hari Minggu 20 Oktober 2024 pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 di mana untuk jalan yang akan ditutup secara total itu adalah Jalan Sudirman, kemudian Jalan MH Tamrin, dan juga Jalan Merdeka Barat, dan Jalan Majapahit di sisi timur. Artinya bahwa di 4 ruas jalan ini itu akan ditutup secara total karena di sana akan ada panggung untuk pesta rakyat pada tanggal 20 nanti. Selanjutnya, Imbas adanya rekayasa pengalihan arus lalu lintas saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih membuat PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta memperlakukan pemberhentian luar biasa bagi kereta api jarak jauh di stasiun Jatinegara. Total 27 jadwal kereta api jarak jauh yang nantinya akan melayani penumpang dari Jatinegara. Di antaranya kereta api Argo Semeru, kereta api Papandayan, kereta api Muria, hingga kereta api Argo Bromo Anggrek. Harusnya di weekend itu ada sekitar 960 perjalanan, itu kami akan jalankan lebih banyak dari itu, yaitu sekitar 1.048 perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan tetap melihat situasi. Kalau memang nanti jumlah perjalanan dari 1.048 tersebut masih kurang, kita akan berupaya untuk menambah lagi jumlah perjalanan. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan di 45 ruas jalan di Jakarta, dengan 4 ruas jalan di antaranya ditutup total. Selain akan dilalui iring-iringan Presiden dan Wakil Presiden dari DPR ke Istana Negara, penutupan ruas jalan juga karena adanya panggung pesta rakyat. Lalu bagaimana persiapan pesta rakyat yang akan digelar besok? Sudah bergabung bersama kami, Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu, selamat petang. Bagaimana persiapan pesta rakyat yang akan digelar besok? Berapa panggung yang disiapkan? Selamat petang, Sidi dan juga Saudara. Kalau melihat bagaimana persiapan, memang ini dari tadi sepanjang jalan kan kita kantornya ada di Palmerah, dari Palmerah sampai dengan ke Istana Merdeka saja. Ini sudah banyak sekali panggung-panggung hiburan, baik itu yang ukurannya sedang kecil sampai dengan yang besar. Karena kalau melihat bagaimana persiapan sendiri terkait dengan pesta rakyat, nanti akan ada 7 panggung utama yang tersebar dari mulai kawasan Jalan Sudirman sampai dengan ke kawasan Monas. Dan ini juga akan dimulai pesta rakyatnya dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia bagian barat atau jam 4 sore. Jadi sebetulnya yang coba dilakukan adalah untuk memecah supaya nanti seluruh masyarakat yang ingin melihat bagaimana jalannya pelantikan, menikmati pesta rakyat, ini tidak tertumpuk di satu titik saja, tapi juga tersebar. Karena di masing-masing panggung, ini juga akan ada artis-artis ataupun juga hiburan yang berbeda, UMKM atau makanan-makanan yang berbeda juga. Jadi destinasinya bisa banyak, dan juga bisa menjadi pilihan untuk masyarakat yang nanti akan datang. Baik itu yang lebih dekat ke Jalan Sudirman atau yang di kawasan Senayan atau juga yang mau merapat ke Jalan Utama yang ada di sekitar Istana Merdeka, yakni yang ada di kawasan Taman Pandang, yang ada di belakang saya, Sidi dan juga Saudara. Nah nanti panggung-panggung utama yang totalnya ada sekitar 7, ini akan diberi nama pulau-pulau di Indonesia, 5 di antaranya adalah Pulau Besar di Indonesia, dan 2 lagi adalah IKN dan juga Nusantara. Untuk yang bertanya kira-kira siapa saja yang nanti akan menghadiri panggung-panggung tersebut ataupun juga memberikan hiburan, di titik pertama yaitu di panggung Sumatera yang ada di kawasan BRI Tower, ini akan ada kotak di titik kedua, yang bernama panggung Kalimantan ini akan diselenggarakan di pertigaan Jalan Karet, Pasar Baru, sisi timur, ini ada David Bayu dan juga Iis Dahlia yang mau bernyanyi bersama dengan teh Iis, bisa merapat ke sana. Di titik ketiga ada panggung Sulawesi, di depan gedung BNI Tower, nanti juga di kawasan Duku Atas juga ada pengisi acaranya adalah Om Leo Berkaroke, fitur dengan Bisma Karisma dan juga Happy Asmara. Di titik keempat di panggung Nusantara nanti ada di gedung Plaza Indonesia, yang juga akan diberiakan oleh Ayu Ting Ting Nela Karisma, itu nanti akan bernyanyi di sana. Di titik kelima di depan gedung Tamrin Jaya, ini nantinya akan ada Via Valen dan juga Pasming Base. Jadi kalau teman-teman generasi millennials dan juga genzi yang sering main TikTok, berseliwaran, pengen melihat gimana sih Karoke Pasming Base, nah bisa ke sana. Di titik ke enam ada panggung Papua, di Bundaran Patung Kuda, nanti akan ada Mendadak Koplo dan juga Ran. Dan di titik ke tujuh, panggung IKN di Taman Pandang yang akan ada di belakang saya, di kawasan Monas, ini nanti akan diisi oleh Dewa 19. Jadi sebetulnya banyak sekali pilihannya, bisa dipilih, jangan menumpuk di satu titik saja, tenang, sabar, karena pilihannya ada banyak. Tapi ini juga jadi catatan, karena ada banyak panggung pesta rakyat nanti akan digelar, baik itu dari kawasan Sudirman sampai dengan ke Istana Merdeka, artinya akan ada 45 ruas titik jalan yang akan ditutup. Ini juga menjadi catatan bahwa bagi masyarakat yang ingin membawa kendaraan pribadi, sebetulnya sudah disediakan kantung-kantung parkir. Mulai dari Bendungan Kilir, ada juga di Gelora Bung Karno, ada juga di Plaza Senayan, ada di Plaza Indonesia, ada di banyak sekali kantung parkirnya. Tapi catatannya bisa jadi, karena memang banyak sekali masyarakat yang datang, akan terjadi kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu juga disarankan untuk menggunakan fasilitas umum, ya ini dengan menggunakan kendaraan atau transportasi publik. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan, ini juga misalnya saja dari KRL, itu sudah dari PT KCI, ini sudah membuat skema bagaimana untuk menambahkan jumlah perjalanan, total selama satu hari, baik itu di tanggal 19 hari ini dan juga besok di tanggal 20 Oktober, ada sekitar 1.048 perjalanan. Ini memang juga sudah dibagikan lewat media sosial dari PT KCI, bagaimana nanti setiap 5 menit sekali akan ada perjalanan. Tetapi tentu saja berbeda dari masing-masing tujuannya, misalnya Bogor, kemudian dengan Rangkas Bitung ini berbeda. Di Bogor perjalanannya, headway-nya atau jalannya ini 5 menit sekali, tapi untuk Rangkas Bitung itu akan 15 menit sekali. Jadi alangkah baiknya dilihat betul-betul, dipikirkan betul-betul, ini akan berangkat menggunakan apa dan juga diperhatikan jadwal keberangkatannya supaya tidak terjadi penumpukan nanti pada saat berada di stasiun-stasiun. Karena kalau lihat bagaimana alurnya dari mulai Jalan Sudirman sampai dengan Istana Merdeka, tentu saja ini yang akan menarik perhatian itu adalah stasiun-stasiun seperti Juanda, Gondang Dia, Sawah Besar, begitu. Nah ini juga yang akan menjadi fokus dari PT KCI untuk melakukan penambahan personil dan lain sebagainya supaya bisa diatur dengan baik. Satu poinnya, bagi Anda yang ingin memang menyaksikan pesta rakyat dan bertemu dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka pada saat pelantikan dan setelah resmi dilantik sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, tenang karena di semua pesta rakyat ini akan disamperin satu-satu, baik itu oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Jadi sabar, cari tempat yang paling dekat dengan kediaman Anda, tidak perlu menumpuk di satu tempat karena hiburannya juga macam-macam, yang penting namanya pesta rakyat ini harus menjadi pesta untuk semuanya. Supaya juga anak-anak dan lain sebagainya ini bisa tetap aman, pastikan dijaga dengan baik. Jadi Sindi, kita nantikan bagaimana prosesnya masih, panggungnya masih dihias dulu, belum kelihatan hingar-bingarnya, tapi kita nantikan nanti bagaimana lebih indahnya di tanggal 20 Oktober nanti. Sindi. Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, terima kasih, selamat bertugas kembali.